Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Computer, salam sehat, semangat, dan Pada pelatihan Microsoft Excel bagi pemula, seri yang ke-99 dan sekaligus juga seri atau video yang ke-849 di channel ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana meng-create sebuah file dbf atau istilahnya create dbf pdf file. Nah, mari kita ikuti bersama-sama caranya sebagai berikut ini. Di hadapan kita telah tersedia satu lembar kerja Microsoft Excel yang masih kosong, dimana ini akan kita buat sebuah laporan suatu rekapitulasi hasil dari pengolahan data kita, dimana file yang akan kita buat itu akan kita dirim ke komunitas atau dirim ke suatu institusi tertentu yang dimana kita harus mempertanggungjawabkan tentang keuangan atau tentang hal-hal yang telah kita buat tentang kita olah, yang sudah kita olah dengan tanpa diberikan kesempatan untuk mengedit-edit, maka selain itu yang sering disebut sebagai soft copy, kalau hard copy itu berupa printer atau bentuknya dalam bentuk kertas, maka disebut hard. file pdf sering disebut juga sebagai soft copy, walaupun soft copy juga file asli atau source file, dua atau tiga istilah itu sering ranju di masyarakat awam, namun pdf itulah yang sering dipakai sebagai yang menunjukkan yang disebut sebagai soft copy. Oke, nah kita mulai aja dari sel E6 disini, saya akan membuatkan suatu laporan sederhana yang misalnya terdiri dari nomor, kemudian jenis barang, masyarakat kesatuan, kemudian jumlah item, harga total, lalu keterangan, ya misalnya semacam itu. Kemudian setelah kita membuat layout ini, kita juga akan rapikan sekalian dari E sampai J ini kita rapikan dengan meletorkan secara otomatis, kita tidak perlu terlalu kompleks, kita sederhana saja karena Anda membuat dengan sederhana maupun laporan-laporan yang lebih kompleks, yang lebih kompleks itu tidak begitu tidak ada pengaruhnya terhadap file pdf-nya. Misalnya nomor urut sekalian mengulang apa yang kalah kita bahas dari dari sehari awal. Kalau nomor urut cukup dibuat nomor 1, angka 1, angka 2, lalu di drag saja. Itu kalau pertama kali. Tetapi itu tidak direkomendasikan, jadi Anda membuat nomor urut itu justru nanti terakhir. Setelah sebelah kanan ini ada isinya, jadi ini kita buat tidak perlu terlalu banyak, mungkin nomornya nanti sampai ke 10 saja. Nah di sini misalnya jenis barangnya puku, pensil, tulip pen, tabu, tidur, tip X misalnya, kemudian garis, kemudian mouse misalnya, lalu kertas. Jadi ini sekaligus mengulang apa yang telah kita bahas dari pada seri awal, dimana untuk nomor urut itu membuatnya justru kalau sebelah kanannya sudah diketik baru kita mulai mengisikan nomor urutnya dengan cara membuat nomor 1 dan nomor 2, kemudian diklik 2 sel saja, yaitu range terkecil adalah kumpulan 2 sel, itu range terkecil. Nah dari range terkecil inilah kita blok, kemudian tinggal di double-klik di sudutnya sini. Nah ini, otomatis membuat nomor urut 1 sampai 10. Nah harganya terserah kita juga mengingat apa yang telah kita belajar dengan yang namanya special values misalnya harga pukul 5.000.5. Lensi 2, kolokan 8, 119, dalam arti ribu ya. Tidur misalnya 12, 15, penggaris misalnya 6, 20, 35, misalnya kertas 50, ini selama satuan ribu. Nah kalau penerima laporan dalam bentuk format seperti ini kan nggak bagus, maka kita pinjam kolom di sebelah kanannya itu dengan angka 5 ini diklik dikalikan 1.000, jadi 5.000. Setelah itu baru kita double. Nah ini rumus ya, berarti kan di formulaturnya kan berupa rumus. Maka kita ctrl-c di sini, ctrl-c, kemudian di sini kita gun paste, karena kalau kita paste dia akan error. Maka kita undo. Nah, paste-nya adalah paste spesial, kita ambil values. Oke. Jadi ini kolom H ini adalah kolom bantu, maka kita terus. Nah jumlah itemnya ini gitu saja ya, misalnya 6, 7, 5, 9, 10, 5, 6, 12, 13, kemudian 10. Nah harganya biasa ya, seperti rumus yang tadi kita tinggal kalikan. Ini dikalikan. Oke, kemudian tinggal di. Nah kolom yang berisi angka-angka ini boleh kita layout dengan komo style. Keterangannya bebas. Jadi topik kita sebetulnya akan membuat BDR jadi tidak ada dengan laporan. Kita buat itu berupa apapun. Terangannya di sini, misalnya import, hukunya import, lokal. Ini hasil kualitas. Import, lokal. Jadi perhatikan kalau kita di atas sudah ada satu kata, di bawahnya kalau satu huruf pertama itu diketik, itu nggak habis. I, L. Nah tentang ini juga sudah kita bahas pada video-video awal. Kiranya contohnya cukup sederhana. Tapi kalau mau dikasih judul boleh. Ini kita sisirkan 1 baris kosong. Kita klik kanan di situ, kemudian kita klik insert. Nah ini yang sudah kita bahas itu. Untuk membuat judul kita boleh klik insert di sini. Kita match share di sini. Lalu buat judulnya dibuat. Misalnya laporan pembelian barang. Udah. Boleh kalau mau dikasih food. Font size-nya boleh dibesarkan dan seterusnya. Di sini kalau mau dikasih total boleh di autosan. Semacam itu ya. Ini contoh. Contoh untuk membuat laporan dalam bentuk file. pdf. Nah selanjutnya kita tinggal mengeksekut area mana yang akan kita buat pdf-nya. Misalnya dari judul di sini sampai di sini. Saya klik. Perhatikan di sini ada page layout. Jadi membuat file pdf dengan membuat pencetak gitu ya. Maksudnya membuat soft copy dengan copy. Setelah di blog. Kemudian kita page layout. Orientation-nya apa? Di sini ada orientation-nya. Orientation-nya kita pilih landscape misalnya. Ya sudah. Jadi landscape. Kemudian kita juga tentukan. Jadi setelah page layout kita tentukan yang namanya brand area. Jadi di dalam page layout itu ada dua hal penting. Baik soft copy maupun hard copy. Yaitu yang pertama orientation. Yang kedua brand area. Setelah kita blog kita klik set brand area. Tujuan dari set brand area itu adalah supaya area-area di kanan kiri atas ataupun bawahnya yang tidak perlu di print ya tidak perlu semacam ini. Kebetulan yang kita buat ini hanya sekirian. Sebelah kanan kiri atas bawah nggak ada ya. Sudah. Sama artinya gitu ya. Nah kalau sudah ini tetap kita simpan seperti biasa. Sebelum kita print kita simpan terlebih dahulu. Terlepas apakah mau diberi password atau tidak. Itu lebih sangat menentukan di dalam pembukaan file-nya. Kalau sebuah file yang diberi password tentu soft copy-nya nanti kalau dibuka juga diberi password-nya. Itu akan saya jelaskan terpisah di video terakhir nanti video nombor 100. Ini kita buat bidulnya laporan pembelian poran. Sudah disimpan. Kalau disimpan Anda tinggal file di sini ada save as atau save as adopt pdf-nya. Sebetulnya bisa juga file save as biasa kemudian folder-nya juga sama. Lalu di sini save as type-nya Anda pilih pdf. Ada dua cara. Ini rekomendasinya. Ini karena versi yang Anda pakai, belum tentu ada file save as to pdf. Maka pakai save as aja. Saya ulangi supaya nggak bingung. Jadi ada dua cara. Yang pertama, kalau versi Anda itu ada file save as adopt pdf. Ya klik ini. Tapi save as adopt pdf itu belum tentu di setiap versi ada. Kalau ada ya klik di sini. Sudah gitu. Tetapi kalau tidak ada default memang versi berapapun kecuali versi 2003 ke bawah itu nggak ada. Ada software pembantu yang mau membuat pdf. Tapi kalau versi 2003 ke atas. Dan sekarang yang beredar itu sudah versi 2003 ke atas. Kita tinggal klik file lalu save as. Arahkan ke folder. Lalu baru pilih save as type. Di sini pilih pdf. Kemudian kita save. Ya. Ini sudah ada file yang sama ya. Oh file nya harus diberi laporan. Kasih nama. Di sini kita ketikkan namanya itu laporan pembelian barang. Ini kalau .xlsx ini kan bawaannya dia. Kemudian pastikan ini pdf. Nah ini sudah jadi. Begitu. Dia otomatis nanti akan terbuka di browser yang defaultnya Anda. Tidak kelihatan disitu karena tidak kita share screen. Karena saya menggunakan. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video nomor 99 ini. Jadi ini video nomor 99 bagi pemula. Masih ada satu lagi yaitu video ke 100. Setelah video ke 100. Saya akan masuk ke tingkat yang lebih lanjut. Tidak lagi pemula. Jadi seri 1 sampai seri 100 adalah Benar-benar video pembelajaran ekosurasi untuk pemula. Kalau Anda masih ingin mengulang dari awal silahkan. Terutama video yang baru menyaksikan video saya kali ini. Oke demikian. Kalau Anda terkesan silahkan like dan share. Supaya banyak teman dan relasi pun menjadi terkesan dan akhirnya menjadi kompeten. Karena mereka memperhatikan di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Jadilah kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke demikian. Salam saya Master Sanko dari Elevita Sanko Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.